Intro Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-75 Korps Marinir yang dipimpin Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Ion Marhanlan 1 Belawan, Letkol Marinir Farik MTR Opsla membagikan paket sembako kepada wartawan Medan Sumatera Utara serta menghadirkan salah seorang siswa yang berhasil meraih 8 medali dan peraih juara 1 Olimpiade Bahasa Inggris dan komputer tingkat nasional di lapangan Mako Ion Marhanlan 1 Belawan, Jalan Serma Hanafia, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Gabriela Natalia Rumapea adalah anak dari Kapten Marinir Lontung Rumapea yang bertugas di Ion Marhanlan 1 Belawan. Anak perwira ini salah seorang siswa Budi Murni 1 Belawan dengan prestasi sebagai juara 1 Olimpiade Tingkat Nasional di bidang Bahasa Inggris dan komputer. Dalam sambutannya, Dan Ion Marhanlan 1 Belawan, Letkol Marinir Farik MTR Opsla mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan dan ormas yang telah datang di Mako Ion Marhanlan 1 Belawan dalam rangka hari ulang tahun Korps Marinir ke-75. Hari ini sebetulnya dilaksanakan hari ulang tahun Korps Marinir pada hari Minggu, tapi pada hari ini baru dilaksanakan upacara hari ulang tahun Korps Marinir ke-75 dan Ion Marhanlan 1 sendiri setelah diadakan upacara live streaming dari Jakarta dan juga tumpang bersyukur bahwa Marinir sudah di usia 75 tahun ini. Semoga Marinir semakin jaya, Marinir selalu tetap bersama rakyat dan Ion Marhanlan 1 ini Alhamdulillah bisa berkumpul dari rekan-rekan media, teman-teman media bisa hadir ke Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1 ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak di hari ulang tahun ini bisa berkumpul bersama teman-teman media dan juga ini adalah putri dari salah satu perwira dari Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1 di mana juara Lomba Olimpiade tingkat nasional. Tingkat nasional ada beberapa macam pelajaran seperti bahasa Inggris dan komputer. Tahun 2020 mulai dari bulan ini sampai bulan ini. Dengan mendapatkan juara ini, ke depannya bagaimana? Kedepannya saya mungkin makin banyak memperoleh lagi, jadi tidak kuas. Sebenarnya ini bukan hanya untuk memuaskan saja untuk hal ini, jadi untuk memuaskan di luar. Harapannya semoga saya bisa menguasai di bidang lain, bukan hanya dua bidang ini saja, dan saya akan mencoba di bidang perhitungan, mungkin juga fisika atau lain. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus, Triberata TV, Salam Triberata.